Selamat malam semuanya, ini pendidikan jasmani dan olahraga by Miss Rotua ya Bisa panggil mem, bisa panggil miss, tapi lebih enak miss karena saya merasa saya masih muda Iya, saya belum melahirkan ya, tapi sudah hamil Oke, disini siapa yang pernah mengikuti kelas pendidikan jasmani dan olahraga? Tunjuk tangan, eh, tunjuk tangan, buka micnya Gimana pengalamannya, apa aja yang dipelajari, gimana gurunya Pokoknya ceritain deh, gimana pendidikan olahraga itu difokusin enggak, pernah punya pengalaman apa, coba ceritain Yuk, siapa yang mau buka mic duluan, saya catat namanya, ini saya udah bener-bener siapkan note ini Very good, Yunita Halo, malam Iya, betul I'm I'm Sampai jumpa. 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 selamat menikmati Svo fættu ekki shundar sem hann líka eftir parið í þessi sem hann er hann fyrir um þess í þessu að neða eftir parið þessu Terima kasih. 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 Sarihani pernah SMA? Oh, SMA ya, tapi lulus. Kenapa separuh jalan? Oke, tapi alhamdulillah sekarang bisa sekolah ya. Sayu, oke. Terima kasih Sarihani. Ada lagi? Siapa lagi yang mau kasih tahu pengalamannya penjas? Mas, pelajaran paling disenang? Iya, Mas Sepio. Mas paling ganteng di sini ya? Ada lagi? Sayangan dia di sini? Halo? Nggak ada? Oke. Oke lah ya, berarti Mas Rebutan nih di angkatan 7 ya. Oke lah. SD ya? Oke. Panjang ini kayaknya. SD SMP. Ya, silakan Mas. Oke, silakan Mas. Terserah Mas. Terserah Mas. Kena apa, Mas? Kecelakaan? Kalau boleh tahu. Hmm. Karena takut itu ya? Jadi, pakai tongkat. Jadi, kapan sembuhnya kakinya, Mas? Tapi lulus juga ya. Ya. Kemlahnya. Ibi, kalau tidak. Saya tidak遅 oke lah tapi ternyata Tuhan buka kesempatan ada KPC jadi bersyukur kita bisa sekolah lagi yang berlalu itu menjadi kesempatan, ternyata lebih keren lagi belajarnya online ya enggak sih oke ya terima kasih buat pengalamannya saya rasa cukup kita mau bahas kalau nanti ada yang mau cerita lagi kita habiskan slide ini dulu karena kita cuma 45 menit oke nah, sekolah-sekolah Indonesia itu ada mata pelajaran salah satunya pendidikan just money dan olahraga ya kan nah, tapi pendidikan just money dan olahraga ini kadang-kadang itu disatukan artinya sebenarnya itu adalah terpisah gitu nah, itulah yang akan kita bahas di slide ini kita ke slide nomor 1 coba Mbak Mbak Kurniasih boleh buka mic Mbak Kurniasih ya, coba baca slide 2 ya, silahkan baca slide 2 ketika ya, silahkan baca ya, silahkan baca ya, silahkan baca Oke, terima kasih Jadi di sini gambaran masyarakat Indonesia itu Baik itu Indonesia atau dunia Ternyata sekarang sudah semakin ada kemudahan Karena apa? Karena ada alat otomatis Dulu kita masak pakai kayu bakar Sekarang sudah pakai kompor gas Dulu kalau masak nasi itu Harus lama dulu Sekarang tinggal pakai rice cooker Dulu orang itu ke sekolah itu jalan kaki Ya, bahkan lari-lari gitu Sekarang sudah pakai motor atau pakai mobil Nah, jadi banyak alat otomatis gitu ya Sebentar lagi kita tinggal duduk aja ya Karena teknologi yang sudah semakin canggih Tinggal pencet tombol TET Minum datang atau makanan datang ke depan kita Ya kan Cuci piring, nggak usah cuci piring tinggal masukin gitu Nah, tapi kemudahan dan alat otomatis itu Akhirnya membuat apa? Membuat kita kurang gerak Dan itu mengancam kesehatan Penyakit meningkat gitu Nah, ya makanannya ntar lagi ya mas ya Step you Nah, ketika kita sakit Menurut kalian Mutu kehidupan kita gimana? Kalau kita kurang gerak Dan penyakit kita ada di dalam tubuh kita Gimana mutu kehidupan kita? Ya, mutu kehidupan kita berkurang Ada lagi yang kasih masukan? Tidak sehat Ya, pola hidup Ya, jadi kita harus atur pola hidup sehat Bermalas-malasan Ya, mudah sakit Ya, namanya juga sakit udah di dalam ya Benar itu Tertarik seperti dibilang Mas Imas Kenapa Mas Imas Artika bermalas-malasan? Sebenarnya orang yang sehat itu Orang yang lebih Apa? Aktif untuk beraktifitas Karena badannya segar ya kan Kenapa dia malas? Karena dia merasa Aduh, aduh, aduh gitu Ya Nah, lebih fat Lebih gemuk Gitu Jadi, itulah akibatnya Semuanya Nah, jadi Kenapa Kalau dibilang kan Orang sering menyalah artikan Ah, pendidikan jasmani dan olahraga Ini mah Gak terlalu Penting Yang penting itu Kalau ngambil jurusan itu Kalau misalnya kuliah Atau misalnya Kita ngambil Pilih jurusan itu Matematika Bahasa Inggris Nah, itu keren Banyak uangnya Banyak pekerjaan Gitu Padahal Ini untuk mutu kehidupan kan Jadi, sebenarnya Pendidikan jasmani dan olahraga itu Kalau anak-anak sih suka gitu Karena Olahraganya itu main-main Ya kan Kita Mata pelajaran apa paling nih senengin? Ya, pengen jas dong Olahraga dong Karena bisa apa? Bisa keluar kelas Bisa main-main Ya enggak sih? Ya enggak? Semua enggak disini suka Penjas? Jangan lari dari kenyataan Mas Sepio ya Nah, pendidikan jasmani Dan olahraga Merupakan Salah satu disiplin ilmu Yang digunakan dalam proses Penyelenggaraan pendidikan Secara nasional Nah, kenapa Indonesia mengalami Kemerosotan kebugaran jasmani Dan pemerintah melihat Bahwa pendidikan jasmani Dan olahraga Itu penting untuk dimasukkan Kedalam Kurikulum Jadi misalnya kita ada Senam pagi Karena Untuk apa pintar Untuk apa kita berisi ilmu Di dalam otak Kalau Badan kita Enggak sehat Jadi kalau misalnya Nanti mbak-mbak dan mas Sekalian punya anak Ya, pagi-pagi Itu Ya Dianjurkan untuk olahraga Gitu ya kan Nah, tapi Sebelum sama anaknya Berarti kita dulu dong Gitu Oke, kita ke slide yang ketiga Ya, saya juga gemuk ya Itu gemuk karena Banyak makanan berlemak ya Ini kalau lama sekali Oke, siapa yang mau Membaca slide ketiga Anggita Rani Oh, Yunita Anggita aja Anggita aja Anggita Saya jarang Dengar suara Anggita 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 Ya, berdasarkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Anggita Oh, ini untuk pendidikan Jadi, kita Cuma Cuma Boleh Boleh Karena itu pendidikan Just money Nah, kalau pendidikan Olahraga Nah, ini baru Lain hal itu Tentang olahraga Nah, itu bisa kita Lihat lagi di dalam Slide yang keempat Mari kita menantikan Teng-teneng Nah, siapa yang mau Membaca Mas Epiu Imas Karmila dulu Imas Karmila Yuk, baca Olah Oke Ya, terima kasih Nah, Abidin ini Mas Epiu Itu tetangga kami Tetangga kami Jadi Abidin ini Adalah mencatat Sebuah karya tulis Dia profesor Di dalam Dia itu Profesor atau peneliti Atau researcher Kalau bahasa Batak Atau bahasa Jawanya Researcher Ya kan Di dalam Penelitian Pendidikan olahraga Gitu Nah, karena Ini bukan kata-kata saya Jadi saya buat Di situ namanya Karena kalau saya Tidak buat Berarti namanya Saya pelajit Oke ya Nah, olahraga Itu ditilik Dari Ditilik Ditilik itu gimana Kalau bahasa Asalnya Gitu ya Itu dari Jawa olah Yang berarti Melatih diri Dan rogo Raga berarti Badan Nah, kalau ini Spesial untuk Latihan badan Gitu Nah, olahraga Sebagai kegiatan Atau usaha Mendorong Membangkitkan Membina Kekuatan jasmaniah Maupun rohaniah Pada setiap manusia Melalui Olahraga Gitu Ya, melalui cabang Olahraga tertentu Misalnya tadi Mbak Yunita Tadi cerita Kalau dia itu Keseleo Gitu Ketika Olahraga Itu kejadian Maksudnya Itu udah cedera Di dalam setiap Olahraga Bahkan Yang kaliber Sekalipun Di dunia Sepak bola Yang sudah Mendunia Juga Kadang Ada cedera Kita kan Gak bisa Menghalangi Itu tidak Kontrol kita Ketika teman kita Menyerang Atau misalnya Tadi tarik tambang Mbaknya bilang Tiba-tiba Mereka menang Tapi karena musuh Sudah tahu Itu mereka Lepas aja Biar kena semuanya Akhirnya Mbak Yunitanya cedera Dan berulang kali Gitu juga Tadi dibilang Di waktu Main bola kaki Nah gitu Nah Guru Atau pendidikan Olahraga itu Apa yang diajarin Nah gimana Biar smashnya itu Walaupun kita pendek Tapi bisa Nyampe smashnya Gimana Kalau olahraga itu Untuk Kita gak cedera Gimana Kalau kita itu Nah jadi kan Kita juga Istilahnya ada Di dalam cabang Olahraga Kalau kita menguasai Cabang olahraga Sepak bola Atau volley Atau lain sebagainya Itu pasti ada Apa namanya Ayo coba Tolong saya Keterampilan untuk apa Coba Keterampilan untuk Memanajemen Atau Keterampilan untuk Gimana ya Cara-caranya Gitu ya Oh kalau Lawan disini Aku harus berdiri Seperti ini Kalau bolanya Begini Aku harus Begini Menendangnya Harus Begini Bukan Begini Gitu kan Salah tendang Nanti kan Jadi Olahraga itu Nah disinilah Guru itu Atau disinilah Kita belajar Tentang olahraga Tertentu Sudah ya Bisa dapat Dengan pendidikan Jasmani Dan olahraga Nah itu juga Mengembangkan Dan membina Kekuatan Jasmania Kenapa Maupun Rohania Kenapa Maupun Rohania Ya Rohania Kita Badan Kita Badan Kita Yang Semakin Sehat Berarti kan Kita Menjaga Ciptaan Tuhan Juga Melalui Badan Kita Oke Kita Ke slide Yang kelima Denia Tun Dia yang paling atas Coba buka mic Baru baca mbak Oke Siapa yang mau Volunteer Oke Pipit Silahkan pipit Baca Pipit Pipit Okei Okei Nah, di sini pendidikan just money ini, kenapa ada kaitannya dengan pendidikan olahraga? Nah, permainan olahraga, permainan atau lewat gerak atau permainan dan olahraga itu, itu sudah di dalam pendidikan just money gitu. Tapi pendidikan olahraga belum tentu keseluruhannya pendidikan just money, ngerti ya? Nah, jadi di dalam pendidikan just money, pendidikan olahraga itu adalah salah satu yang bisa dididik, mendidik just money gitu. Nah, di dalamnya terkandung arti bahwa gerakan, permainan atau cabang olahraga tertentu yang dipilih hanyalah alat untuk mendidik gitu. Mendidik apa? Misalnya nih, untuk keterampilan fisik dan motorik, just money kan tubuh juga kan? Nah, salah satunya melatih fisik dan motorik. Melalui apa? Melalui olahraga lari, misalnya. Melalui apa motorik? Olahraga apa lagi? Yang motorik? Ya, banyak ya. Lari, bisa lempar lembing, bisa lompak tali, atau bisa bermain sepak bola, atau bahkan main catur. Catur termasuk olahraga nggak? Catur olahraga nggak, kira-kira? Olahraga, benar, masih. Nggak, termasuk. Karena apa? Karena itu keterampilan apa itu? Kalau catur. Keterampilan tangan? Iya, nggak. Nggak, benar. Olahraga otak, ya. Keterampilan, masuk keterampilan berpikir. Keterampilan memecahkan masalah. Catur kok? Ya, dan itu juga bisa juga keterampilan emosional. Emosional itu misalnya apa? Meninju, misalnya gitu, kan? Itu tinju itu termasuk keterampilan emosional, kan? Jangan di awalnya dia emosi-emosi, Tapi emosional kita stabil, kan? Ketika misalnya kita nggak gol, kita langsung kalah nggak, gitu? Nggak, kan? Atau keterampilan sosial, gitu. Akhirnya ketika misalnya kita bermain volley, atau bulu tangkis yang ganda campuran, misalnya, atau ada tim kesebelasan, atau volley itu ada enam orang, gitu. Akhirnya kita bersosial, gitu. Sosial gimana? Oh, iya, kamu di sini, ya. Aku di depan, kamu di belakang, ya. Kalau dia ke sini, ini. Misalnya sepak bola, kan? Sini, sini. Kasih sama aku. Nah, kan jadi akhirnya sosial, gitu. Nah, itu mendidik pendidikan jasmani kita. Bukan janda, ya. Ganda campuran, ya, Sepio. Yuk, siapa yang mau baca lagi? Ya, Ani. Silahkan, Ani. Nah, sedangkan pendidikan olahraga adalah mendidik, membina anak menguasai cabang-cabang olahraga tertentu. Nah, jadi beda, ya. Kalau pendidikan jasmani itu, di dalamnya ada pendidikan olahraga. Tapi itu untuk membina jasmaninya, gitu. Jadi, goalnya itu gimana dia biar jadi atletik? Bukan. Tapi bagaimana jasmaninya itu bisa berkembang dan bisa sehat, itu. Tapi kalau pendidikan olahraga itu sudah khusus, lebih cenderung ke menguasai. Menguasai apa cabang olahraga? Dia menguasai bulu tangkis. Jadi, kalau pendidikan olahraga itu, akhirnya nanti kita menguasai satu cabang olahraga, nggak banyak, gitu. Karena satu pun, tapi kalau udah bisa bawa medali emas, ya, Ani. Seperti siapa? Siapa yang terakhir bawa medali emas? Di bulu tangkis? Butet, nama aslinya siapa itu? Butet dan Ucok. Ayo, nama aslinya siapa? Searching, searching, searching. Ayo. Lupa. Itu tugasnya, ya. Nanti kasih tahu saya, ya. Liliana Natsir dan... Oke, lah. Liliana Natsir dan siapa? Ayo, coba. Ayo. Ayo. Mana, ya. Mana, Agung Herkulus. Nah, jadi, kalau nanti, mas-mas, eh, mas-mas, masnya cuma satu, ya. Mbak-mbak dan mas punya anak, gitu. Kalau dia memang keterampilannya di olahraga, ya kasih. Mana tahu nanti dia jadi atlet, kan? Tahu nggak itu Liliana Natsir dan satu lagi siapa, Tanto Yuyah, ya. Bukan Tanto Yuyah, ya. Tanto Yuyah, ya. Hah. Mereka berdua itu dapat uang miliaran, loh. Miliaran dari presiden. Karena mereka bisa membawa medali emas ke Indonesia. Dan dapat rumah lagi. Hmm. Taufik Hidayat. Dan dapat rumah lagi. Ya, setelah mereka membawa medali emas. Kamu PNS, dok. Belum tentu kamu bisa seperti itu, ya kan? Jadi, mereka itu dapat pesangun dari negara. Ya. Jadi, ya, kalau main game itu termasuk olahraga nggak? Termasuk, tapi lihat gamenya dulu, ya. Lihat gamenya dulu. Nah, kalau bisa diakui oleh 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 nasional, ya. Oleh pemerintah, gitu. Jadi, jadi, pendidikan olahraga itu ya, penting. Gitu. Jadi, disini sudah mengerti nggak perbedaan pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga? Siapa yang sudah mengerti? Ini PR pertama kita. Nggak usah dijawab sekarang. Ini PR. PR, ya. karena kita ada dua kali PR di dalam satu semester. Cuma ini doang. Malam ini bisa dikerjain, ya kan? Tuliskan, ceritakan sejauh mana pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga. Nah, ingat. Beda ya, pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga. Kalau bisa, ada dua contoh yang berbeda dari pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga. Kalaupun kamu mau satukan, tapi jelas saya bisa melihat melihat apanya namanya perbedaan itu. Kalaupun satu contoh. Gampang kan PR-nya kan? Lebih baik sekarang daripada nanti udah semesternya di akhir. Mak, aduh miss. Banyak PR miss. Semuanya. Dightline apa. Semua menumpuk. Semua minta miss-missnya. gitu kan. Gak terkejar. Jadi, kayak kemarin itu kan ada yang udah kasih PR-nya ke saya. PR bahasa Inggris video ya. Ya. Jadi, kalau gak ke inbox, ini apa saya. Kalau gak ke FB, ke email ini. rotua.okto at gmail.com ini ya. Ya, siapa yang kemarin bilang gampang-gampang kan? Jadi, ceritakan apa itu pendidikan jasmani apa itu pendidikan olahraga. Nah, saya mau tanya sekarang siapa di antara kalian yang sering olahraga di Taiwan? oke, Erna. Olahraga ya, bukan ngurus nenek ya, bukan ngangkat nenek ya. ya ditulis aja, gak usah ngomong biar saya baca semuanya. Semuanya nulis. Sejauh ini itu, gimana kesehatan kalian, gimana olahraga kalian, coba ditulis, Jok. Gimana kesehatan, gimana kondisi kesehatan, dan oke, gimana olahraganya di Taiwan? Di bawah tanah, ada khusus untuk olahraga. Nurhalima, Erna berkebun. Bagus ya, hampir tiap hari pagi jogging, Nurhalima. Ima Sartika, di taman, ngapain di taman? Oh, olahraga naik sepeda. olahraga jasmani, ikut ama. Apa ini, olahraga jasmani yang ikut ama? Linda, sakit apa kamu? Jalan santai, tiap pagi sore malam, jalan santai. Very good. Tiap pagi jalan kakemur sama aku. Iya, benar-benar itu. Jogeng dan nyangkul. Ngapain kamu nyangkul di Taiwan? Beneran dan nyangkul di Taiwan. Olahraga bulu tangkis ya, berarti Yunita pintar bulu tangkis dong. Iya ya, pakai oksigen gak bisa keluar. sambil bawa akong ke taman santai sama kakek. Gak bisa keluar ya, Linda Mulyani. aduh, sabar-sabar lah ya. Berarti sibuk banget ya, Linda ya. Job di kebun itu di ngapain? Itu di job di kebun. Lari ya, dari tempat kerja pulang ke rumah. Asal jangan lari dari masalah, dan lari dari utang ya. Ya, walau gemuk tetap olahraga. Olahraga bareng ama-ama di sekolahan. Good, good, good. Oh, pendiri pabrik sudah pensium, hobinya tanam-tanaman. enak dong, kamu sepiu. 24 jam jaga akong yang sakit ya. Pipit di rumah bos juga disediain olahraga. Bagus dong, kalau bisa pakai ya kan. Apa di gondol? Mijitin laupan yang olahraga ya. Oke, oke, oke. Oh, termasuk termasuk dancing misalnya. Saya suka dancing misalnya itu. Zumba. Zumba itu kan dancing ya. Zumba termasuk dancing. Zumba atau apa. Belly dance untuk perut ya kan. Ya, nyanyi olahraga mulut ya. Ya, semoga kita semua, mbak-mbak dan mas kalian, ingatlah untuk menjaga tubuh kita. Karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ya, karena kalau sakit semua gaji kita nanti sama rumah sakit. tapi kalau kita tetap sehat di tanah orang ini baik-baik, Alhamdulillah kita nanti bisa berkumpul sama keluarga yang di Indonesia lagi ya kan. Apalagi di sini musimnya tidak seperti Indonesia kan. Ada summer, ada winter, jadi kita ada spring ya. Jadi, kita harus benar-benar jaga kesehatan kita. Ya, sehat semua kita ya. Sehat jangan makan yang yang gak bergiji. Makanlah makanan yang benar-benar sehat. Makan buah, minum air putih ya. Jangan merokok ya, mas. Mas, 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 nah, untuk selanjutnya nanti kita akan bahas lebih juga kepada kesehatan biar kita sama-sama diingatkan terus. melalui pelajaran ini. Oke, thank you semuanya. Ya, rokok mas Sepiu ya, gak boleh merokok. Mertua saya karena merokok, hatinya hitam. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Sampai ketemu lagi. Udah. kita cuma 45 menit. Selamat malam. Thank you, thank you. Have a nice dream. Bye-bye. 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 Terima kasih.